Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Mas Samsul, sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Kepada Mas Samsul dari Primagama Pontianak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Irma. Assalamualaikum Wr. Wb. Jelas Mas Yuyuk ya, suara saya bisa didengar ya. Oke, jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Saya inginkan selamat bergabung adik-adik semua di wilayah Kalimantan, mungkin kepulauan terbesar Indonesia. Dan hari ini dari Kalimantan Timur ada, dari Kalimantan Selatan ada, dari Kalimantan Tengah juga ada, dan kita dari Kalimantan Barat, wilayah Kalimantan yang di sisi Barat juga hadir. adik-adik beruntung sekali, karena saya selaku mewakili kawan-kawan di cabang Kalimantan itu, menghubungi Pak Gili itu bukan hal yang mudah, karena jatuhannya cukup padat, jatuhannya juga bergilir. Nah, hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Mau tanya apapun yang adik-adik masih bingung, atau barangkali yang baru dengar atau baru mulai di SMA, karena beberapa ada yang kelas 10, nanti mulai ngenal, apa itu SNN-PTN, apa itu SBN-PTN, dan bagaimana prosedurnya untuk bisa dapat kursi PTN lewat jalur itu. Nah, narasumber utamanya nanti dengan kursi Bili. Jadi, beruntung sekali beliau bisa hadir di tengah kita. Yang kedua begini, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting buat adik-adik, terutama yang kelas 11 tentu, naik ke kelas 12, atau yang semester 4, naik ke kelas 3, kemudian adik-adik yang kemarin kelas 10, naik ke kelas 11, artinya kan sudah punya nilai rapor semester 1, semester 2, atau nilai rapor semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4. Acara ini, diskusi kita, obrolan kita di awal. Dan tidak berhenti di sekarang, karena salah satu keistimewaan primagama, kontennya adalah menggampingi adik-adik dengan layanan smart consist. Jadi, acara ini acara yang bersifat, ya teorinya dulu, adik-adik dapat gambaran secara teori dulu. Nanti aplikasinya apa? Masing-masing cabang, nanti di cabang masing-masing, adik-adik bisa kumpulkan nilai rapornya, nanti untuk kita analisa. Nah, dari situ nanti ada beberapa republik dari kita. Nah, salah satunya, kalau kelas 12 awal, maka ketika adik-adik menginginkan fakultas tertentu, maka nanti kita coba rancang. Nilai yang bisa masuk lewat jalur SNN-PTN itu, nilai mana yang harus diperbagus? Nilai mana yang diperbaiki? Nah, sehingga penampingannya, adik-adik sudah punya target, adik-adik sudah punya bayangan, oh, saya harus perbaiki nilai pelajaran apa, dan sebagainya. Nah, nanti dekat-dekatlah dengan pengajarnya atau dengan instrukturnya. Ya, misalnya, misalnya kata-kala pengen jadi dokter, maka itu biasanya yang paling jadi favorit itu adalah instruktur kimia sama instruktur biologi. Nah, kenapa begitu? Nanti kita tanya sama Pak Gili. Kemudian yang terakhir, yang saya enggak banyak, cerita lah dengan adik-adik, apa namanya, moto-idik saya, yang berangkali bisa saya share dengan adik-adik, yang saya yakini adalah, kerja keras tidak menjamin sukses, tapi tidak ada kata sukses tanpa kerja keras. Itu yang bisa saya sampaikan di sambutan acara hari ini. Lebih banyak nanti kita eksplorasi dengan coach Billy dan rekan-rekan operator. Adik-adik silakan, kalau mau tanya, ya nanti dibuka di lewat chattingnya. Tetapi kalau mau, ya saya lebih suka kalau nanti interaktif ya. Adik-adik saya, apa namanya, dibukakan. Baiknya bisa tanya langsung dan sebagainya. Saya pikir itu Mbak Irma, sambutan dari saya, enggak usah panjang lebar, biar kita nanti sharingnya lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Samsun. Selanjutnya kita masuk ke ancara inti, yaitu Kiat Sukses 6 PTN 2022, bersama coach Billy, yang akan dipandu oleh moderator kita, Mas Iwan dari Primagama Palangkaraya, dan Mas Yoyo dari Primagama Sintang Kalbar. Kepada Mas Iwan dan Mas Yoyo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama kita kenalan dulu ya, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman dari cabang-cabang Primagama mungkin sudah kenal dengan saya, tetapi kalau adik-adik mungkin belum kenal ya. Perkenalkan, saya dipanggil Mas Yoyo, lebih kerennya dipanggil Mas Yoyo aja. Dari Primagama Sintang Kalimantan Barat, yang hari ini akan memandu jalannya kegiatan membongkar rahasia sukses SMPTN pada hari ini, bersama Mas Iwan nanti. Baik, adik-adik semuanya, mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap di depan kamera, mengikuti jalannya kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, bacakan dulu profil pemateri kita hari ini. Beliau adalah Rahmat Bili Asmadi, SSI, atau lebih dikenal dengan panggilan Coach Bili. Beliau orang yang luar biasa, pengalamannya begitu banyak, dan Alhamdulillah hari ini teman-teman bersyukur bisa ngobrol bareng, ngobrol santai bersama beliau, karena cari waktu luangnya beliau susah. Luar biasa. Nah, beliau ini apa namanya, koordinator matematika di Prima Gama, kemudian juga koordinator akademik di Surabaya dari 2001 sampai 2004, kemudian Kepala Cabang Surabaya, manajer area Madura dari tahun 2008 sampai 2014, kemudian manajer area Jember dari 2010 sampai 2014, kemudian Deputi Operasional Prima Gama dari 2014 sampai 2015, kemudian manajer area Indonesia Timur dari tahun 2015 sampai 2021, dan sempat juga menjadi manajer area Kalimantan, dan sekarang menjabat sebagai kabit akademik dan pemberdayaan instruktur SMART, mulai dari 2021 sampai sekarang. ini tadi berjumpa dengan orang hebat seperti ini. kegiatan ini, Mas Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dulu, semuanya kayaknya ini kamera kakaknya ada masalah. Kalau di laptopnya sih enggak, tadi aman-aman aja gitu ya. Pas ada di pertengahan, tiba-tiba mati sendiri. Padahal sudah kita coba ganti kamera juga, masih enggak mau. Kayaknya harus keluar dulu dari zoom, terus balik lagi. Nah, nanti bisa aja kita coba setelah ini keluar lagi, terus masuk lagi, enggak apa-apa. Baik, adik-adik semuanya yang belum kenal sama kakak ya, perkenalkan. Di sini ada gambarnya ya, kayaknya ada gambarnya sedikit gitu. Kelihatan lah ya. Oke, nama kakak Iwan Kristiawan, asalnya cabang dari Palakara ya. Ya, kakak juga sebagai pengajar juga. Ajar di kelas SMA, juga mengampu matematika. Juga sebagai konsultan cabang untuk Senam PTN juga. Jadi, untuk nanti adik-adik yang di Palangkaraya, ataupun yang dimanapun berada gitu. Untuk konsultasi, Senam PTN juga kakak bisa mewakili gitu ya. Baik, karena ini pematerinya sudah sudah hadir tadi ya, untuk Coach Billy, untuk menyampaikan apa itu rahasia untuk membongkar. Pokoknya, ini materinya bagus ya buat adik-adik semua. Jadi, untuk pertama kali, bagi yang belum pernah mengikuti seminar, ataupun webinar, ataupun apa ya, istilahnya, pengenalan Senam PTN, ataupun masuk berbulan tinggi. Jadi, langsung saja kita sambut ya ini ya, Coach Billy dengan tema membongkar tujuh rahasia sukses untuk Senam PTN tahun 2022. Ya, waktu dan tempat kami silakan. Oke, makasih Kak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, adik-adik semua. Ini saya sambil nunggu waktu ngamati teman-teman yang diberi magama Sintang. Kelihatannya masih pada baru datang tuh di monitor. Tadi baru dua orang. Sekarang kelas kelihatan sudah penuh Selamat yang nobar di sana Boleh lambaikan tangan dong Biar teman-teman yang tahu semuanya itu Oke, thank you yang dari Sintang Insya Allah sih yang di Zoom meeting ini Sebagian besar adalah kelas 12 Karena memang itu yang paling kemudian Anda cari yang kelas 12 Informasi tentang PTN Meskipun tidak menutup kemungkinan Yang kelas 10, kelas 11 Juga ada di Zoom meeting ini Berbahagia yang kelas 10 Karena nanti adik-adik semua itu bisa Ngawali lebih awal Jadi mungkin tidak nyesel-nyesel Kalau kemudian nanti dibandingin Kakak yang sudah terlanjur kelas 12 Kenapa kok gitu Nanti kita obrolin Yang kelas 11 siap-siap hati-hati Kalau nanti kelas 11 bodanya banyak Biasanya mulai aktif ekskul Meskipun pandemi Mungkin ekskulnya nanti lebih banyak virtual Lebih banyak kegiatan Kadang agak abe sedikit Sedikit saja tentang nilai-nilai akademik Menjadi penting Oke disampaikan Mas Samsul tadi di awal Adik-adik semua Ini acara awal Bukan acara Langsung selesai semuanya Satu kali selesai Anda dapat semua materi Tidak Tetapi mungkin nanti Anda tetap harus ikuti Acara-acara Prima Gama Dan Anda mungkin Jadi orang yang beruntung Karena sudah join Dengan Prima Gama Dan ini sifatnya eksklusif Hanya untuk Anda semua yang sudah gabung Di Prima Gama Oke Biar tidak ngalor Ngidul Saya izin share screen Kita nanti diskusi di sini Santai saja Aturan mainnya sederhana Tadi sudah sedikit disampaikan Kalau memang kemudian Memungkinkan open camera Silakan open camera Oke Sebentar Laptop saya kok jadi hang Sebentar 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 Banyak cobaan ya Saya jangan dijadikan host Mas Karena kalau jadi host Saya harus mengadmitin Siswa Tadi sudah tak lempar Sebentar Sudah Jadi co-host saja Betul Jadi coba saja Jangan jadikan host Saya nanti harus admit Ribet nanti Oke Daman Insya Allah semua Sudah bisa lihat Apa yang ada di layar Laptop Atau layar HP Masing-masing ya Teman-teman Kakak-kakak Semua yang cantik-cantik Yang ganteng-ganteng Gitu ya Kita kasih judul Pertemuan pertama kita itu Tujuh yang kamu harus tahu Di SNN PTN 2022 Kenapa harus tahu Nanti jadi modal Kita tahu dulu Nggak harus paham dulu Kita Informasinya dapat dulu Tidak harus kita olah Jadi data Oke Jadi kita tahu dulu Cukup tahu terlebih dahulu Jadi Nggak usah paksa untuk Coach Aku nanti langsung paham Dan seterusnya Oke Tadi sudah sedikit dikenalkan Tentang saya Betul Sebagian besar Kegiatan saya banyak Untuk aktivitas ngajar Gitu kan Sehingga nanti Boleh lah Kalau mau tanya-tanya Tentang matematika Tentang apapun Boleh Oke Nah Secara umum Secara umum materi Saya ambil Dari yang terakhir Yaitu tentang Konversi press Yang dilakukan oleh LTMPT Lewat ketuanya Yaitu Prof. Nasi Sekaligus beliunya Adalah rektor Universitas Erlangga Alpamater saya Kebetulan Saya pernah ada Di Erlangga Dan itu tertanggal 22 Maret Jadi masih tahun ini 22 Maret Nah informasi nanti Kita coba ambil Semuanya dari situ Sehingga nanti Anda membiasakan diri Berbicara data Bukan kata Anda kan lebih senang Ngomong katanya Tapi kalau ditanya Datanya ada enggak kak Waktu itu katanya sih Nah hari ini Kita coba Di forum Primagama ini Kita ngomong Semuanya by data Semuanya adalah Ada landasannya Jadi tidak ngomong Katanya Jadi kalau nanti runut Anda boleh juga Buka dashboard Di ltmpt.ac.id Yang belum kenal Boleh catat baik-baik ltmpt.ac.id Semua informasi Sebagian besar Code Spili Ambil dari sana Biar semuanya enak Bisa review lagi Dan seterusnya Oke Kemudian Kita coba Mulai dengan Apa yang menjadi Kegaloan kita Selama ini Kegaloan adik-adik Semua selama ini Apa yang kemudian Menjadi Apa ya Istilah Keresan-keresan Anda Sebentar Saya kok masih Admit Nganu ya Berarti saya masih Masih host ini Masih one Saya masih Nganmitin Anak-anak yang mau masuk Oke Ada banyak mungkin Beberapa keresan Yang nanti Coba kita jawab hari ini Kalau enggak rampung Nanti silakan Dimainkan di tempat Cabang masing-masing Adik-adik semuanya Tentang keresahan-keresahannya Apa sih kira-kira yang pertama Yang masih kelas 10 Mungkin belum pernah tahu Ternyata masuk PTN itu Tidak hanya lewat satu jalur Ada beberapa jalur Ada berapa nanti Yuk kita coba cari Kita coba lihat Dan seterusnya Ini tidak sedang giveaway Kalau sedang giveaway Berarti nanti boleh Ditulis kolom chat Enggak Yang kedua Mungkin nanti juga Tentang jalur mana Yang paling enak Atau paling gampang Kita tembus Jalur mana Yang paling gampang Kita rai Ada enggak sih Sebenarnya Untuk instannya Saya masuk dengan mudah Dan seterusnya Nanti kita coba Juga lihat-lihat lagi Dengan mempertimbangkan Banyak hal Kemudian yang ketiga Keresahan-keresahannya Biasanya juga Muncul pertanyaan Jalur mana Yang paling sesuai Karena bisa jadi Jalur itu gampang Buat teman-teman semua Buat kakak-kakak semua Buat adik-adik semua Tetapi belum tentu sesuai Memang jalur itu Menyediakan prosentase yang besar Tetapi belum tentu cocok Contoh nih Ada jalur mandiri Mungkin tingkat persaingannya Enggak terlalu tinggi Tetapi itu enggak cocok Mohon maaf Kenapa? Karena jalur mandiri Bayarnya mahal Itu mungkin salah satunya Meskipun Maaf Di primagama Kami konselor Tidak pernah menyarankan Anak-anak Untuk di awal Konsen di jalur mandiri Kita enggak akan kesana dulu Kalau jalur mandiri Ngeri-ngeri sedap Kemarin aja UNS FKG Tahun ini 125 Itu adalah Uang kuliah awal Jadi paling rendah 125 itu Kalau mandiri Ada uang kuliah awal Dan uang kuliah semester Beda dengan yang lain Cuma uang kuliah tunggal Namanya tunggal Berarti sakali bayar Semuanya beres Kemudian berikutnya Yang jadi keresahan Pertanyaannya Biasanya Andai Misal Ternyata SNPT and Coach Itu yang Istilah yang paling cocok Yang paling gampang Aku tembus Apa sih Kira-kira Yang harus tak persiapkan Nilai yang kaya apa Yang mesti diterima Apakah kemudian Nilainya harus tinggi semua Apakah kemudian Aku harus ranking Satu semua Padahal Aku dari sekolah Yang sama Dengan teman Yang hari ini Juga bimbel di primagama Nah ini berarti kita harus cari tahu Minimal hari ini Tahu dulu informasinya Kemudian kita olah Nanti menjadi sebuah data Oke yang berikutnya Banyak ya pertanyaannya Andai ini bukan SN Ternyata SB Coach Nah kalau SB Kita harus tahu Apa yang kemudian Kita harus persiapkan Tentu dari ketahun-ketahun SBMPTN ini Paling dinamis Dua tahun terakhir Ujian juga berubah Dari status pandemi Yang sebelumnya Hanya TPS saja Sekarang ditambahkan Ada TPS dan TKA Untuk yang terakhir kemarin Nah ini mungkin Yang kemudian menjadi Handicap Adik-adik semua Teman-teman semua Kakak-kakak semua Untuk kemudian Harus diketahui Harus kemudian Istilahnya disimpan Baik-baik Sebagai informasi awal Karena ini masih Masa orientasi Di primagama Oke Sampai disitu dulu Ada nggak yang kemudian Pengen dikomentari Sama kakak-kakak Karena kita dua arah Jangan Chat Karena mungkin Saya sulit baca Boleh deh open mic Atau boleh deh Misalnya Untuk kasih komentar Sedikit aja Satu orang Aku pingin tahu SN coach Aku paling cocok SN atau gimana Ada nggak yang berani Yuk Siapa deh Dari Kalban Kasel Kalten Kita santai aja sih Saya nggak pikir Barangkali saya Coba Membuka Obrolan nih coach Oke boleh 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 Primagama Ini berarti yang dapat Giveaway Mas Yoyo Karena yang nanya Mas Yoyo Tapi yang dapat manfaat Nanti semua Adik-adik semuanya Saya mohon izin Manggilnya adik-adik Atau kakak-kakak Karena Anda semua Insya Allah Sepantaran dengan Anak saya Yang nomor satu Karena Sekarang juga lagi Persiapan diri Untuk masuk PTN Mana yang lebih mudah Ditembus Kata Mas Yoyo tadi Siswa Sebagian besar Siswa ya Siswa sebagian besar Itu menyampaikan Yang lebih gampang Yang lebih enak Adalah SN Kenapa sih Kok SN coach Ya Kata siswa SN itu Nggak pakai ujian SN itu Cuma pakai Nilai rapot SN ini Dalam hal ini SNN-PTN ya Kakak-kakak yang kelas 10 SNN-PTN itu Seleksi nasional Masuk Perguruan tinggi negeri Seleksi nasional Masuk Perguruan tinggi negeri Nah Itu biasanya Ngomongnya Lebih enak SN Kenapa? Karena nggak pakai ujian Yang kita kumpulkan Ada dua Yaitu nilai rapot Dan kemudian Kalau kemudian Itu dengan Portofolio Juga ditambahkan Portofolio Jadi sebagian besar Itu ngomong Enak SN Tapi sebenarnya Antara tepat Dan tidak tepat Itu relatif Kalau memang Menggunakan nilai rapot Berarti nilai rapot Itu didapatkan dari mana Bukan BIM Salah BIM Tentunya Nilai rapot Kita dapatkan dari Nilai ulangan harian Adi-adi Kita dapatkan dari Nilai ujian Tengah semester Nilai tugas Nilai ujian Akhir semester Dan seterusnya Dan tambahan informasi Ini meskipun Nanti belum ketok palu Untuk format SN Tahun 2022 Belum ketok palu Boleh jadi Sebuah informasi Tapi bukan Isu yang Hock Terutama di Jawa Timur Karena tahun kemarin Jawa Timur Sudah menerapkan Yang namanya IHB 2KS Jadi ada Evaluasi Ada ujian Sebagai penggantinya UN Sebagai pengganti Ujian akhir Dan Katanya Karena IHB 2KS Nanti akan dilakukan Di hari Di bulan Februari Maka itu Sebagai salah satu Juga nilai tambah Dalam SNN-PTN Bisa jadi Kebijakan ini Nanti berlaku nasional Sehingga Kakak-kakak yang Hari ini Kelas 12 Boleh deh Nanti coba Cari tahu Informasi tentang IHB Itu kayak apa Dan seterusnya Sebagian besar Yang sudah terjadi Kemarin Di Jatim Itu menggunakan Soal-soal yang hot Dalam hal ini Soal AKM Istilahnya Jadi Assessment kompetensi Mandiri Soalnya relatif Soal cerita Kemudian Menggunakan Nalar Dan karakternya Adalah karakter Soal hot Jadi sebenarnya Kalau dikatakan SN yang lebih gampang Itu bisa Iya Bisa enggak Nah maka Hari ini Kita nanti Coba sih Mas Yoyo Lebih bahas SN dulu Karena sebenarnya Di awal Kakak-kakak Sudah punya nilai rapot Barangkali Di Zoom meeting ini Yang sudah 143 orang ini Ada tuh Yang rangking Paralel 1 Ada tuh Yang rangking Paralelnya 5 Nah kebetulan nih Kalau ditanya juga Kutsbili sih Pernah bantu Temen Dua tahun yang lalu Diterima di Fakultas Kedokteran Padahal rangkingnya 104 Nah kebetulan Nah itu Nanti bukan berarti Kalau rangking Sudah jauh Berarti aku enggak Diterima Nah Tahun ini Alhamdulillah Juga ada yang Rangking 141 Meskipun Baru diterima Di jurusan yang sedang Yang biasa-biasa saja Sistem informasi Nah Maka perlu Kecermatan Adik-adik menjadi Beruntung Karena sekarang Sudah ada di Primagama Kita punya Aplikasinya Kita punya Sistem analisanya Yang itu nanti kita bisa Manfaatkan bersama Oke Jadi Mungkin itu Mas Yok Kita fokus saja Di SN Karena mungkin Ini yang dibutuhkan Di awal Mungkin di berikutnya Kita coba Uli SB Gitu kan Kayak apa Dan seluruhnya Oke Coba Ini kok Agak kacau ya Laptop saya Di SN Kita ngomong SN dulu Oke Kita coba Uli-uli SN dulu Nah Secara Penerimaan Di PTN itu Ada tiga jalur Jadi secara Penerimaan Ada tiga jalur Yang masing-masing Itu mempunyai Ketentuan sendiri-sendiri Nah Ini coba Kita buka ya Dan kita coba Dari satu Slat ini Kita coba Bisa belajar lebih Misal SN dan PTN Secara nasional Tahun ini Kuotanya Kuota dari Penerimaan Itu hanya 20% Artinya Kalau UNER Misalnya Alma mater saya Itu menerima 8.000 Mahasiswa baru Maka Dari 8.000 Itu Kursi yang disediakan Hanya 20% Untuk SN Tetapi Kemudian SPMPTN Lebih tinggi 40% Nah Di sini Dari kuota saja Kakak-kakak semua Bisa lihat Ternyata Di SPMPTN Itu lebih Memberikan kuota Yang lebih Kalau kita Bandingkan Dengan apa Yang ada Di SNMPTN Kuotanya Ternyata Lebih gede Yang ada Di SPMPTN Sebaliknya Mandiri Itu Kuotanya 30% Memang Kalau ini Nanti Kakak-kakak semua Jumlah Coats Itu jumlahnya Tidak jadi 100% Oke Masih ada 10% Sisa Maka Maka Kenapa Di SN Dan Di SP Ketentuannya Adalah Minimum Kalau Dia Minimum Berarti Boleh Lebih Dari Itu Ini Mandiri Maksimum Ya Maksimum 30% Tapi Nih Lihat Di bawah Curang PTN Nakal PTN Kenapa Di bawah Ditulis Untuk PTN Tertentu Yang Statusnya Sudah Berbadan Hukum Itu Boleh Taruh Mandirinya Sampai 50% Siapa Si Yang Nakal Nakal Yang Taruh Mandirinya Sampai 50% Ini Tahun 2021 Kemarin Yang Mungkin Nanti Ini Jadi Inceran Jadi Datanya Kakak Semua Yang Nanti Tahun 2022 Mau Apply SNN PTN Jangan Ngincer PTN Itu Apa Yang Gak Boleh Di Incer Misal Yang 50% UPI UPI Itu Di Bandung Jawa Barat Itu Menyediakan Kuota Mandirinya 50% Berlaku Sebaliknya SNN PTN Cuma 20 Nakal Banget Artinya Apa Kalau Kakak Apply Ke UPI Tentu Chance Jadi Kecil Peluangnya Jadi Kecil Ini Hanya Sebuah Informasi Sederhana Tetapi Bisa Menjadi Sebuah Data Yang Nanti Bisa Kita Simpan Dalam Memori Kita Dan Suatu Saat Andai Perlu Kita Panggil Saya Yakin Anak-anak Kalimantan Itu Banyak Yang Ngincer Juga Di ITS Atau Ke Brawijaya Ternyata ITS Agak Dikit Nakal 50% Juga Untuk Mandirinya Tapi Brawijaya Oke Dia Pasang Cuman 30% Dia Pasang Maksimal Meskipun Sama Sebenarnya Brawijaya Sudah Berbadan Hukum Sudah Berbadan Hukum Milik Negara Itu Maksudnya Apa Bahwa PTN Itu Proses Penyelenggaraan Semua Kegiatannya Hanya Tergantung Dari SPP Dari UKT Mahasiswa Sehingga Wajar Kalau IPS Karena Masih Butuh Banyak Pengembangan Dia Pasang UNER Juga Dia Pasang Bahwa Yang Mandiri Itu Terakhir Fakultas Kedokteran Untuk Jalur Mandiri Yang Taruh Uang Kuliah Awal Untuk Mandiri Sampai Dengan Hampir Satu Miliad Itu Banyak Bayangin Satu Miliad Banyak Untuk Pakai Kuliah Balik Ke Slide Yang Sebelumnya Tadi Ada Juga Yang Menarik Di Sini Coba Baca Ketentuan Di Bawah Saya Yakin Ini Cukup Jelas Karena Slide Baca Dalam SNPTN Itu Nanti Secara Definisi LTPT Dituliskan Berdasarkan Nilai Akademik Saja Atau Nilai Akademik Dan Prestasi Lainnya Maksudnya Nilai Akademik Dan Prestasi Lainnya Apa Coach Bisa Jadi Karena Nanti Disitu Juga Menerapkan Portfolio Misalnya Jurusan Desen Komunikasi Produk BKP Itu Ada Portfolio Kemudian Seni Rupa Itu Ada Portfolio Seni Tari Dan Sini Biasanya Portfolio Maka Itu Di Dalam Kurung Yang Jadi Penting Akan Ditetapkan Oleh PTN Akan Ditetapkan Oleh PTN Coba Bandingkan Kakak-kakak Baca Semuanya Yang Di Sebelah Kanan Definisi SPM PTN Coba Berdasarkan Hasil UTBK Saja Kalau Ini Nilai Akademik Saja Disini Nilai UTBK Saja Nilai Akademik Boleh Jadi Nilai Rapot Nilai Akademik Boleh Jadi Nanti Ngomong Apa Ini Sertifikat Kejuaraan Lomba Dan Selanjutnya Nah Yang Di Sebelah Kanan UTBK Saja Atau Hasil UTBK Dan Kriteria Lain Dalam Kurung Yang Menjadi Pembeda Yang Ditetapkan Bersama Oleh PTN Oke Saya Pelan-pelan Disini Supaya Semuanya Bisa Paham Maksud Saya Biar Nanti Menjadi Data Kita Bersama Biar Nanti Anda Semuanya Bisa Aman Diterima Lewat Jalur SN Maupun SP Pendek Kata Apa Dari Informasi Itu Kita Bisa Nyimpulkan Secara Tersirat PTN Mau Ngomong Begini Kalau Nanti Kakak Kakak Pengen Masuk Lewat Jalur SN Maka Ketentuannya Berlaku Relatif Untuk Masing-masing PTN Bisa Jadi Ketentuan Antara PTN A Dalam Menilai Dengan PTN B Dalam Menilai Berbeda Ambil Contoh Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Hanya Menyediakan 5% Untuk Kuota Dari Luar Jawa Barat Dia 95% SN PTN Harus Mengambil Siswa-siswa Yang Dari Provinsi Jawa Barat Sebaliknya UNER Kalau Nanti Kakak Datang Ke UNER Datang Ke Erlangga Kemudian Masuk Di Fakultas Sama Kedokteran UNER Lebih Apa Istilahnya Lebih Bersahabat Untuk Anak-anak Dari Luar Jawa Timur Kuota Untuk Dari Luar Jawa Timur Dia Sampai Dengan 15 Atau 20 Nah Itu Yang Membedakan Dan Ini Masing-masing PTN Punya Kekasan Kekususan Tersendiri Dan Itu Nanti Terkait Karena Tujuli Nggak Mungkin Melayani 148 Satu Persatu Silahkan Nanti Diskusi Ketika Sudah Waktunya Anda Memilih Dengan Kakak-kakak Konselor Yang Ada Di Primagama PTN Mana Yang Memungkinkan Dengan Prodi Yang Anda Minati PTN Mana Yang Memungkinkan Dengan Prodi Yang Sesuai Dengan Karakter Nilai Adik-adik Seperti Mas Samsul Singgung Karena Dalam SRN PTN Permainannya Nanti Bukan Semua Mapple Yang Harus Dimainkan Hanya Mapple Tentu Yang Kemudian Menjadi Titik Berat Menjadi Kunci Kalau Di Primagama Dikatakan Sebagai Mapple Primernya Jadi Dari Satu Slate Ini Ternyata Kita Bisa Banyak Dapat Informasi Kita Bisa Paling Tidak Empat Hal Yang Kita Bisa Pelajari Mulai Dari Kuotanya Ketentuan Penilaiannya Kemudian Nanti Pembagian Di Mandirinya Sampai Disini Sekali Lagi Kalau Tersebeli Cerita Ya Gini Karena Saya Nggak Ngejar Targetnya Berapa Targetnya Anda Semua Harus Paham Kira-kira Kakak-kakak Semua Yang Ada Di Zoom Meeting Ini Udah Paham Semua Nggak Dengan Sweat Yang Pertama Ini Kita Diskusi Alhamdulillah Sudah Diwakili Salah Satu Temen Tadi Disampaikan Insya Nanti Monggo Kita Nanti Juga Akan Bongkar Lagi Yang Di Kalimantan Itu Yang Paling Bersahabat Dengan Kakak-kakak PTN Nya Di Zoom Meeting Ini Pengen Keluar Kalimantan Semua Anak-anak Pilihan Aku Nggak Pengen Kuliah Di Kalimantan Nggak Level Jangan Gitu Tetap Semuanya Sama Baiknya Kalau Semuanya Ke Jawa Jadi Repot Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya Aman Ini Yang 50% Termasuk Gajah Mada Agak Bersahabat Dulu Datanya Kut Bili Tahun 2017 Bertahan Sampai 2019 Yang tertinggi Itu adalah UNS Universitas Negeri 11 Maret Di Solo Itu bahkan Kuota SBMPTN UNS Itu sampai Dengan 60% Dulu Tapi Kelihatannya UNS Juga mulai Kerepotan Di Pembiayaan Karena UNS Juga sudah Ber-BHMN Kalau Kalau Kemudian Di Perbanyak Di SBMPTN Maaf Padahal Di SBMPTN Dan SNMPTN Itu ada Juga Pakai Jalur Bidik Misi Atau Sekarang Dikenal Dengan Jalur KIP Kalau Jalur KIP Itu Kakak-kakak Kuliah Gak Berbayar Malah Justru Dapat Uang Saku Nah Kalau Itu Terlalu Besar Itu Juga Menyulitkan Kampus Bisa Dibayangin Kalau Satu Mahasiswa Dapat 750.000 Kalau Saya Enggak Salah Sekarang Dan Itu Tiap Semester Progresif Naik Enak Jadi Seperti Siswanya Yang Pernah Antarkan Ke IPB Itu Tahun Pertama 750.000 Tahun Kedua Naik Jadi 800.000 Kemudian Naik Lagi Per 50.000 Lumayan Itu Per Bulan Bukan Per Semester Udah SPP Nya Kak Bayar Dapat Subsidi Apa Itu Uang Saku Untuk Anak Yang Teman Teman Kita Mungkin Ada Di Sumiting Ini Yang Mencari Mimpinya Ngejar Mimpinya Dengan Yang Seperti Itu Oke Sekarang Kita Masuk Ketema Sesungguhnya Kita Buka Yang Pertama Tujuh Yang Kakak Harus Tahu Tujuh Yang Kemudian Benar Benar Harus Dipahami Supaya Nanti Benar Benar Bisa Aman Diterima Di PTN Yang Pertama Tentu Kita Harus Tahu Berapa Banyak Yang Lolos Dari Tahun Ke Tahun Untuk Masuk Ke Perguruan Tinggi Negeri Lewat Jalur SNNPTN Seperti Yang Disampaikan Tadi Tanggal 22 Maret Prof Nasi Rektor UNER Dan Sekaligus Ketua LTMPT Menyampaikan Yang Diterima Kurang Lebih Ada 110.459 Ini Adalah Se-Indonesia Dan Itu Tersebar Di 126 Perguruan Tinggi Terdiri Dari 85 Universitas Dan Institut Kemudian Ada Satu Universitas Terbuka Dan 40 Poltek Jadi Saya hati-hati Karena Jumlahnya Banyak Ini Adalah Jumlah Terbesar Dan Terbanyak Di Tahun 2021 Karena Kalau Misalnya Yang Di Tahun Sebelumnya Di Tahun 2020 Itu Hanya 85 Nah Maka Cukup Berbahagia Karena Kakak-kakak Nanti Yang Kelas 12 Ini Akan Apply Di Tahun 2022 Anda Insya Allah Juga akan Berhadapan Dengan 126 PTN Luayan Banyak 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 126 Keren Diawali Dengan Yang Kemudian Hari ini UT Sudah Masuk Dan Ada 40 Poltek 40 Poltek Itu Nanti Juga Bisa Di Apply Lewat SNMPTN Yang Tertinggi Yang Paling Banyak Diminati Tentu PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kemudian Yang Kedua Yang Agak Tinggi Kalau Saya Enggak Salah Polinema Yang Ada Di Malang Memang Rata-rata Tertinggi Masih Juga Di Jawa Dan Yang Membedakan Poltek Sama Universitas Hanya Gelarnya Masa Tempus Tadinya Semuanya Sama Yaitu Empat Tahun Untuk Strata S1 Tapi Kalau Kemudian Di Universitas Gelarnya Mengikuti Jurusannya Misalnya Saya Dulu SSI Sama Mas Sansul Mungkin SSI Tapi Kalau Mungkin Di Poltek Itu Menjadi Sarjana Terapan Jadi Istilahnya Adalah Ester Sarjana Terapan Jadi Karena Semua Yang Di SN Itu Nanti Akan Setara Dengan D4 D4 S1 Itu Waktu Tempunya Adalah Empat Tahun Dan Setara Dengan Minimal 152 Sks Sampai 166 Semoga Saya Tidak Salah 150 Sampai Dengan 166 SKS Itu Harus Ditempu SKS Satuan Kredit Semester Yang Menarik Data Kita Bisa Ambil Ternyata 100 300 Bukan 36 Itu Salah Ketik Maaf Harusnya 356 Jadi Karena Sering Diomongkan Akhirnya Jadi Afal Banget 100 356 Itu Diantaranya Merupakan Kakak-kakak Yang diterima Dalam Pilihan Prodi Pertama Ini Jadi Catatan Penting Sehingga Kalau Nanti Ngomong Katanya Brawijaya Itu Tidak Mau Dipilih Di Pilihan Kedua Hari Ini Tidak Ngomong Katanya Udah Hari Ini Datanya Kut Bilih Kasih Buat Kakak-kak Semua Jadi Ternyata Yang diterima Di pilihan Pertama Itu Sebanyak 100 356 Bandingkan Dengan Yang diterima Di pilihan Kedua Itu Hanya 10 103 Itu Kalau Dihitung Pakai Kalkulator Atau Pakai Magazine Kak Iwan Yang Ngajar Matematik Itu Perbandingannya Bisa Cuma 9% Yang 10 Melawan 91% Maka Sebenarnya Bukan Ngomong Bahwa Pilihan Kedua Itu Ditolak Sama PTN PTN Itu Tidak Mengharapkan Pilihan Kedua Enggak Kita Ngomong Data Saja Data Yang Tersaji Bahwa Chance Peluang Terbesar Dalam SNN PTN Yang Hari Ini Kita Bahas Itu Adalah Masuk Lewat Pilihan Pertama Maka Silahkan Simpan Dalam Memori Kakak-kakak Lagi Ini Menjadi Sebuah Maka Saya Harus Fokus Di Pilihan Pertama Saya Enggak Boleh Puter-puter Di Pilihan Kedua Nah Ini Yang Adik-adik Yang Masih Kelas 10 Dan Kelas 11 Asik Berarti Kalau Hari ini Belum Punya Gambaran Coach Aku Masih Bingung Jurusannya Nanti Apa Silahkan Mulai Konsul Silahkan Mulai Ngobrol Silahkan Mulai Googling Mungkin Jurusan Apa Yang Menarik Kemudian Ketika Nanti Saya Masuk Di Sana Apakah Lulus Dengan Mudah Atau Malah Menyulitkan Saya Pelan Aja Kita Ngomong Satu Slab Selalu Ada Informasi Yang Kita Bisa Ambil Dan Selalu Kita Ambil Hikmah Itu Prinsip Saya Seperti Bisa Diterima Semua Untuk Slab Ini Berapa Banyak Yang Lolos Gitu Ya Gak Hanya Fokus Jumlahnya Gimana Mas Sinyalnya Mas Coyo Oke Coach Ini Kayaknya Sisa-sisa Ada yang bingung Ini Maksudnya Apakah Harus Dipilihan Pertama Terus Pilihan Kedua Itu Di Abekan Atau Seperti Apa Gimana Boleh Misalkan Pilihan Pertama Kedokteran Kemudian Pilihan Kedokteran Juga Yang Harus Diprioritaskan Jadi Apakah Yang PTN Satu Atau PTN Dua Oke Mungkin Seperti itu Siap Oke Mas Iwan Semuanya Kakak-kakak Semua Secara teori Memang Semuanya Nanti Saran Dari Primagama Dan Semua Konsulor Anda Harus Memilih Dua PTN Itu Saran Saran Yang Paling Logis Pilihlah Dua PTN Dan Dua Jurusan Gak Usah Nyombong Aku Nanti Cuman Pilih Satu Sombong Amat Kasih Dua Pilih Satu Jangan Tetap Ambil Dua Cuman Data Ini Pengen Sampaikan Ke Anda Secara Teori Secara Probabilitas Secara Faktual Memang Memang Yang 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 Di Pilihan Pertama Maka Sebenarnya Kakak-kakak Semua Nanti Ketika Sudah Konsuling Dengan Instruktur Atau Kemudian Konsulor Konsulor Di Primagama Tentu Usahakan Seoptimal Mungkin Pilihan Pertama Itu Yang Sesuai Dengan Nilai Karena Sebenarnya SRN PTN Menggunakan Nilai Rapot Salah Satunya Nanti Ada Sekian Indikator Kita Bahas Hari Ini Nanti Nggak Ada Yang Join Lagi Di Zoom Berikutnya Jadi Ada Delapan Paling Tidak Indikator Yang Kita Bisa Jadikan Acuan Dalam Penilaian SN PTN Salah Satunya Nilai Rapot Artinya Seperti Yang Disampaikan Mas Samsul Tadi Di Awal Kalau Memang Nilai Rapot Bagus Di Kimia Sama Di Biologi Mohon Maaf Jangan Kaitannya Tentang Lingkungan Atau Kesehatan Eh Nggak Matching Karena Kamu Kedorongnya Di Kimia Dan Biologi Kalau Pun Ngambil Teknik Jangan Jauh-jauh Mungkin Teknik Lingkungan Saja Tapi Jangan Ngambil Teknik Sipil Karena Teknik Sipil Fisika Dan Seterusnya Nah Itu Yang Harus Dilihat Jadi Usahakan Memang Pilihan Pertama Mas Iwan Tapi Kalau Misalnya Coach Andeni Kejadian Bahwa Saya Pengen Coba Di Pilihan Pertamanya Taruh Kata Lebih Tinggi Di Pilihan Keduanya Yang Sesuai Nilai Ada Enggak Peluang Diterima Ada Tetapi Kalau Pilihan Kedua Anda Juga Masih Memainkan PTN Dengan Level Yang Apa Istilah Di Primagama A1 Tentu Susah Maksudnya Nih Contoh Kalau Pilihan Sama-sama Fakultas Kedekteran Akhirnya Cerita Kedekteran Pilihan Pertamanya Adalah UNER Kemudian Pilihan Keduanya UIN Alauddin Di Makassar Itu Tidak Apa-apa Secara Teori Aman Meskipun Sama-sama Fakultas Kedekteran Dan Faktanya Kakak Yang Sudah Menikuti Diterima Di UIN Alauddin Atau Misalnya Pilihan Pertamanya Kedekteran UNER Paling Banyak Pengen Jadi Dokter Atau Yang Jadi Pasien Gak Ada Semuanya Jadi Dokter Pengen Jadi Dokter Fakultas Kedekteran UNER Pilihan Keduanya Fakultas Kedekteran Universitas Mataram Masih Aman Kalau Seperti Ini Boleh Yang Gak Boleh Yang Jadi Haram Yang Jadi Kemudian Tidak Boleh Dilakukan Karena Itu Nanti Bisa Jadi Masalah Kalau Pilihan Pertamanya Misalnya UI Kedokteran Pilihan Keduanya UNER Kedokteran Maka Anda Sedang Tidak Memilih Anda Mengalami Sakit Akut Jadi Jangan Itu Percuma Anda Bimbel Di Prima Gama Percuma Kita Layani Dengan Smart Fonsist Kalau Anda Memaksa Seperti Itu Meskipun Faktanya Ada Gak Kud Kayak Gitu Ada Dua Tahun Yang Lalu Universitas Sumatera Utara Dilawankan Dengan Fakultas Kedokteran Meskipun Jurusannya Beda Jadi Jurusannya Beda Tapi Kedokteran Sumatera Utara Yang Satunya Akut Ya benar Kedokteran Sumatera Utara Satunya Akutansi UI Itu Juga Ngacau Meskipun Yang dipilih Pilihan Pertamanya Adalah Kedokteran Sumatera Utara Tidak Ada Masalah Karena Biasanya Tambahannya Ini Kak Iwan Dan Kakak-kakak Semua Pilihan Kedua Itu Hanya Melengkapi Pilihan Kedua Itu Hanya Nambah-nambahin Dia akan berlaku Kalau Anda Nanti ada Di PTN-PTN Yang Kak Favorit Coba Dicek 10.103 Ini Insya Allah Maaf nih Di PTN-PTN Yang Biasa-biasa Levelnya Kalau diberi Magama C Atau D Tapi Tapi Kalau A Atau B Itu Keliharanya Sulit Itu Kak Iwan Baik Menarik Sekali Untuk Pilihan Artinya Berarti Pilihan Pertama Itu Adalah Prioritas Artinya Pilihan Yang Bukan Diimpikan Tetapi Yang 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 Adik Semuanya Gitu Ya Jadi Adik Jangan Sampai Salah Pilihan Pertama Yang Pilihan Kedua Karena Salah Milih Akibatnya Nanti Fatal Siap Betul Yang Harusnya Nilai Saya Di Pilihan Pertama Kayaknya Tidak Lolos Tapi Pilih Pilih Pilihan Pertama Iseng Siapa Tahu Dapat Dipilihan Kedua Nah Jadi Sebaiknya Kalau Untuk Senam PTN Mending Sesuai Dengan Nilai Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Gitu Ya Jadi Seperti Itu Mungkin Adik-adik Semuanya Jangan Sampai Salah Pilih Karena Nilai Rapot Sudah Sudah Terbentuk Artinya Kita Tinggal Menggunakan Kupon Itu Kita Sudah Dapat Nilai Kecuali Masih Ada Kecuali Kayaknya Tadi gabung Kelas 9 Jadi Kelas 9 Ataupun Kelas 10 Masih banyak Peluang Jadi Masih bisa Merubah Nilai Jadi Mulai Dari Sekarang Khususnya Untuk Kelas 9 Ataupun Kelas 10 Itu Justru Punya Banyak Manfaat Artinya Bisa Nanti Memilih Jurusan Apa Jadi Adik-adik Semuanya Tinggal Siapin Nilainya Jadi Nilainya Kejurusan Tersebut Siap Siap Tambahan Juga Untuk Adik-adik Semua Sebagai Informasi Data Di Primagama 54% Siswa Itu Gagal Di SNN PTN Karena Nilai Akhirnya Jadi Karena Nilai Akhirnya Jadi Kesalahan Di Nilai Akhirnya Jadi Sudah Tahu Nilainya Enggak Optimal Untuk Jurusan Itu Tapi Dia Paksa Untuk Masuk Jurusan Itu Maka Jangan Sampailah Itu Terjadi Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya Ini Nanti Saya Di Infokan Kalau Waktu Saya Habis Nanti Kalau Enggak Selesai Juga Enggak Apa Sudah Slide Sudah Ada Di Teman-teman Tinggal Dilanjutkan Saja Nah Ini Data Tambahan Saja Untuk Yang Play Dalam 110.000 Tadi Itu Ternyata Di Dalamnya Juga Ada Anak-anak Yang Lewat KIP Kartu Indonesia Pintar Atau Bidik Misi Dan Secara Itungan Yang Lewat Bidik Misi Itu Peluangnya Ternyata Lebih Besar Persentasenya Kaka Yaitu 22,29 Artinya Mohon Maaf PTN Indonesia Alhamdulillah Baik-baik Mau Nerima Anak-anak Dalam Tanda Petik Yang Secara Finansial Kurang Mampu Kemudian Diwadai Masuk Ke PTN Lewat Jalur SNN PTN Oke Kita Lanjut Ke Informasi Yang Kedua Apa Yang Harus Kita Tahu Setelah Kemudian Aku Tahu Jumlanya Nah Yang Kedua Yang Kakak-kakak Harus Tahu Kita Harus Tahu Tahu Ternyata Semua Kursi Di PTN Itu Terisi Nah Ini Yang Kemudian Juga Harus Kita Bisa Manfaatkan Di 2022 Eman Banget Ya Sayang Banget Padahal Itu Sudah Disediakan PTN Ternyata Ada Yang Tidak Keisi Dan Itu Angkanya Cukup Besar Jadi Dari Daya Tampung Yang Disediakan Oleh LTMPT Itu Hanya Terisi 97,58% Kak Jadi Terisi Itu Istilahnya Tidak 100% Ini Sungguh Sayang Kenapa Khus Tidak Terisi Banyak Alasannya Satu Karena Mungkin Jurusan Yang Dibilik Itu Akdennya Diterima Di Pilihan Kedua Ketika Diterima Pilihan Kedua Ternyata Pilihan Kedua Itu Mohon Maaf Nih Tidak Sesuai Dengan Passion Tidak Sesuai Dengan Keinginan Mulai Kecil Cita Citanya Mulai Kecil Bisa Jadi Seperti Itu Sehingga Akhirnya Itu Mulai Daun 2021 Juga Sudah Berlaku Single Sing On Apa Artinya Single Sing On Siswa Itu Hanya Boleh Mendaftar Satu Kali Dan Kalau Sudah Dinyatakan Diterima Tidak Bisa Mendaftar Kedua Kalinya Lewat Jalur Manapun Dalam Seleksi PTN Sehingga Kalau Kakak-kakak Nanti Sudah Diterima Lewat SN Kemudian Tidak Dimasuki Maka Ketika Nanti Mau Apply Ke SBMPTN Tidak Bisa Bahkan Mungkin Apply Kemandiri Juga Tidak Bisa Kenapa Karena Datanya Sudah Dirkunci Bahwa Anda Diterima Di SN Seleksi Awal Adalah SN Maka Kalau Sudah Diterima Yaudah Maka Harus Dimasuki Silahkan Benar-benar Ini Dipikirkan Kalau Memang Kemudian Tidak Tertarik Di Pilihan Kedua Jangan Ngambil Pilihan Kedua Itu Jangan Ditulis Carilah Pilihan Kedua Yang Sesuai Passion Masih Sesuai Keinginan Ini Juga Menjadi Tretmen Tersendiri Menjadi Modal Bagaimana Anda Memilih Dan Kalau Kita Hitung Sisanya Itu Senilai Dengan 2744 Lumayan Ini Hampir 50% Kursi Di Brawijaya Coba Meskipun Ini Menyebar Menyebar Di Hampir Tadi 126 PTN Ada Kursi Kosong Dari Tahun Ketahun Dan Alhamdulillah Ini Angkanya Sudah Turun Pernah Sampai Dengan 3% Kalau Sekarang Cuma 2,42% Jadi Menyarik Kursi Kosong Dan Nanti Insya Allah Kita Juga Bisa Cari Data Kursi Kosong Ada Di PTN Mana Jurusannya Mana Barangkali Itu Nanti Sesuai Dengan Nilai Kakak Kakak Semua Atau Sesuai Dengan Keinginannya Kakak Kakak Semua Misal Karena Perempuan Aku Tidak boleh kuliah Jauh-jauh Aku hanya Boleh kuliah Di Banjar Barangkali Di Banjar Masin Ada Kursi Kosong Aku hanya Boleh kuliah Di Palangka Barangkali Ada Jurusan Kosong Di Palangka Sehingga Sehingga Kemudian Tahun Depan Itu Bisa Menjadi Prioritasnya Sehingga Melonggarkan Tingkat Persaingan Tingkat Keketatan Dan Juga Akhirnya Memperbesar Peluang Kakak Untuk Diterima Kursi Kosong Ini Juga Menjadi Isu Yang Menarik Yang Kemudian Kita Nanti Bisa Sikapi Barang-barang Manfaatkan Susah Diterima Di SN Itu Kalau Ada Kursi Kosong Jadi Sayang Ini Yang Kedua Lanjut Aja Yang Ketiga Biar Nanti Dapatnya Agak Banyak Yang Ketiga Ini Kaitannya Masih Dengan Yang Kedua Berarti Sebenernya Keketatannya Seperti Kayak Apa Di SN Sebenernya Aku Harus Bersaing Dengan Yang Kayak Apa Seberapa Ketat Berapa Yang Harus Kita Kalahkan Menurut Prof Nasi Ini Berbeda Kalau Tadi Di Kip Di Jalur Kip Di Jalur Bidik Misi Ternyata Kan Prosentasenya 22% Ternyata Kalau Di SNPTN Itu Cuma 18,56 Nah Kakak Kalau Belum Memahami Ini Adalah Kalau Angkanya Semakin Kecil Itu Berarti Peluang Diterimanya Semakin Kecil Semakin Berat Jadi Kalau 18,56 Itu Ibarat Kata Satu Orang Ngalakan Lima Jadi Harus Ngalakan Lima Orang Dan Anda Semuanya Hari ini Juga Dapat Informasi Secara Keseluruhan Yang Join Di SNPTN Kemarin Berapa 854 Ribu Lumayan Gede Yang Diterima 110 Kursi Yang Disediakan 113 Sayang 2.744 Kursi Kursi Kosong Padahal Sudah Disediakan PTN Untuk Anda Masuki Untuk Anda Bisa Gulia Di Sana Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Mau Coba Rekap Secara Keseluruhan Hitungannya Biar Kemudian Kakak-kakak Semakin Paham Semuanya Ini Kursi Udah Siapkan Statistiknya Dari Tahun Ke Tahun Jadi Kalau Kita Boleh Katakan Kenapa Kemudian Menjadi Menarik Di Tahun 2021 Meskipun Pesertanya Banyak Yang Diterima Juga Nambah Kenapa Kok Nambah Karena Di Tahun 2021 Tadi Kutsuli Sampaikan PTN-nya Nambah 126 PTN Tapi Di 2020 Itu Cuman 85 PTN Jadi Apa Istilahnya Jumlah PTN-nya Lebih Banyak Jauh Lebih Besar Nah Tapi Kalau Kita Lihat Di Tahun 2018 Kenapa Kok Kemudian Ini Nilainya Sampai 101 Nah Ini Kaitannya Kuota Tadi Mulai 19 2021 Selama Tiga Tahun Itu Kuota Yang Istilahnya Boleh Apply Ke PTN Itu Hanya Disediakan Pagu 20% Tetapi Di Tahun 2018 Disediakan Pagunya Itu Sampai Dengan Berapa Itu 30% Maka Disini 101 Lebih Banyak Meskipun PTN Cuma 85 Tetapi Disini 101 Pun Sama Anak-anak Yang melamar Dari sekolah Kalau Di tahun 2020 Dan 2021 Akreditasi A Itu Cuma 40% Dari Ranking Nah Tetapi Sebelumnya Itu Adalah 50% Dari Ranking Jadi Bagaimana Dinamisnya SNN PTN Kalau Semua Disampaikan Hari Ini Tentu Itu Jadi Kepala Itu Jadi Pusing Pala Berbi Jadi Terlalu Banyak Informasi Yang Diterima Jadi Coba Sampaikan Sepenggal Sepotong Sepotong Nanti Kita Lanjut Di Berikutnya Sampai Dengan Tiga Selet Kemudian Kita Tutup Dengan Ini Adakah Yang Pingin Ditanyakan Dari Kakak Kakak Semua Gak Ada Yang Tanya Itu Berarti Penjelasannya Ada Ternyata Lauren Yuk Lauren Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Telah Diberikan Perkenalkan Nama Saya Lauren Mareta Dari Primagama Palangkaraya Ijin Bertanya Mengenai Kata Kakak Tadi SMPTN Itu Kan Ngambil Nilai Rapot Kak Nah Seperti Yang Kita Ketahui Kurikulum 2013 Ini Nilai Rapot Ada Dua Ada Pengetahuan Dan Keterampilan Apakah Nilai Keterampilan Ini Ada Pengaruhnya Terhadap SMPTN Juga Atau Cuman Diambil Yang Dari Nilai Pengetahuannya Sekian Dari Saya Terima Kasih Sebentar Sebentar Nyalakan Lampu Gelap Terima Semuanya Semuanya Juga Pengen Tahu Bahkan Tidak Hanya Itu Mungkin Kalau Coach Boleh Sampaikan Di Kurikulum 2013 Itu Aneh Ada Yang Berbasis SKS Ada Nilainya Yang A Kemudian AB Dan Seterusnya Kita Bahas Semuanya Yang Dipakai Bukan Nilai Keterampilan Tentunya Yang Dipakai Adalah Nilai Akademik Nilai Pengetahuan Silahkan Fokus Di Situ Jadi Keterampilan Itu Iseng Beradi Apalagi Pandemi Itu Mau Keterampilan Apa Jadi Susah Paling Ngumpulin Tugas Silahkan Kakak Kakak Semua Fokus Di Nilai Akademik Jadi Nilai Pengetahuannya Kalau Wujudnya Nanti Adalah Belum Angka Wujudnya Adalah Apa Itu Masih A Kemudian B AB 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 Macem Ada Itu Dijawab Banyak Itu Nanti Akan Punya Faktor Konversi Nanti Ketika Dimasukkan Ke Pangkalan Data Siswa Dan Sekolah Itu Bukan Tugasnya Kakak Bukan Tugasnya Siswa Tetapi Tugasnya Sekolah Untuk Konversi Itu Menjadi Angka Jadi MPT Itu Mengakui Skala Nilai Sampai Dengan 0 Sampai 100 Jadi Menaunya Adalah 100 Plus Komanya Jadi Nanti Nilainya Bisa Jadi Muncul Koma 97 Koma 5 Meskipun Ada Yang Komanya Ngeri 97 Koma 52 Aneh Lagi Oke Nah Itu Nah Kemudian Kalau Wujudnya SKS Gimana Ada Aturannya Dan Kalau Nanti Mungkin Ada Kakak-kakak yang di Zoom meeting ini Sekolahnya nilainya seperti itu Mungkin nanti bisa dijelaskan terpisah Karena ngitungnya agak ribet Karena kalau sistem SKS itu bisa jadi begini Contoh ya Sistem SKS Itu waktu kelas 10 Waktu kelas 10 bisa jadi Anda tidak dapat pelajaran kimia Itu bisa Pelajaran kimia baru muncul di kelas 11 Nah itu kalau sistem SKS bisa gitu Tetapi fisikanya itu semua diselesaikan di kelas 10 Itu bisa Contoh ada yang seperti itu itu di Jawa Jawa Timur khususnya yang Kutsbeli pernah tahu SMA 1 Ngondang sama SMA 1 Krian Itu kimianya baru muncul nanti di kelas 11 Jadi selama kelas 10 Tidak ada pelajaran kimia Nah kan jadi tidak menarik ketika nanti Memasukkan data di pangkalan data siswa dan sekolah Kalau nilai mulai kelas 10 tidak keisi Berarti Anda dianggap tidak mengikuti pelajaran Padahal SNPTN itu salah satu aturannya Meskipun tidak tertulis Anda tidak boleh tidak naik kelas Saya ulangi ya Anda tidak boleh tidak naik kelas Berarti boleh tinggal kelas Karena tidak naik itu kan kemungkinannya dua Bisa tinggal bisa turun Enggak Turun enggak boleh ya tinggal enggak boleh Berarti Anda harus menyelesaikan dalam waktu linier 3 tahun Dua ponakan Coach Billy itu ikut pertokaran pelajar Satunya di Amerika Satunya di Jepang Nah kurikulum dan waktu Pembukaan tahun pelajaran Antara Amerika dan Jepang Enggak sama dengan Indonesia Di sana mulainya Januari Maka dia harus 4 tahun belajar di SMA Karena 4 tahun maka kemarin Aple SN dua-duanya enggak keterima Meskipun sekarang satu di ITS satu di UNER Akhirnya menerimanya harus lewat jalur SBMPTN Jadi intinya tidak naik tidak boleh Intinya tidak naik tidak boleh Nilai rapat ada yang hilang juga enggak boleh Enggak boleh itu berarti enggak diterima Kemudian Kalau pindah sekolah masih dapat Karena Coach Billy pernah dapat siswa dari Jakarta Pindahan dari Padang Pindah ke SMA 48 atau 54 Jakarta Faktanya diterima di UNES UNES Desain komunikasi visual Oh iya Kalau mau cari lebihnya Ini promo dikit boleh deh Karena Coach Billy juga YouTuber Yang kakak-kakak diterima Macem-macem itu bisa dilihat di YouTubenya Coach Billy Coach Billy Channel Boleh deh Itu ada contohnya yang termasuk portfolio itu kayak apa Supaya nanti nilainya optimal dan seterusnya Oke itu mungkin Kak Lauren Jawaban dari Coach Billy Kalau mau ditambahkan Mohon gue Mas Samsul Kak Iwan Barangkali ada tuh yang Coach Billy enggak tahu Tapi mungkin bisa ditambahkan Mohon gue Mas Nanya kali ya Coach Nanya Saya Mungkin mau wakilnya di adik ini Nanya lagi Oke siap-siap Itu untuk pelajaran matematika Bahasa Inggris itu kan ada yang Wajib ada yang minat Itu Coach Itu yang diambil yang mana Dua-duanya atau salah satu Mohon penjelasannya Coach Ini akhirnya kayak Nganu ini Agak susah-susah gampang jawabnya ya Susah-susah gampang Jadi Banyak sih pertanyaan kayak gini Dan ini tergantung mazhab Kalau saya Karena LTMP itu juga enggak pernah Merilis resminya kayak apa Jadi Kalau nanti enggak pakai magab Ya pakai ikihatnya masing-masing Kalau saya ya Kalau jawaban Coach Billy Satu Matematika Kita pakai yang apa Kalau matematika Ada minat Ada wajib Ada kan yang ngomong Nilainya digabung Di rata-rata Ada yang ngomong Wajib saja Ada yang ngomong Minat saja Nah Coach Billy pakai yang mana Coach Billy coba ngasih teorinya Dasar teorinya berpikir dulu Matematika wajib Itu adalah matematika Yang diterimakan sama Antara kelompok IPA Dan kelompok IPS Bahkan untuk kelompok agama Di madrasa Insawa Matematika wajibnya Relatif sama Babnya Meskipun kedalamannya berbeda Matematika minat Itu hanya diberikan Untuk anak-anak IPA Nah Ataupun anak sosum Tidak ada anak bahasa Tidak ada anak agama Itu wajib menyertakan Nilai matematika Wajib menyertakan Nilai matematika Jadi satu Perbedaan antara Diterimakan di sekolah Dua Perbedaan di PTN-nya Di panitianya melihatnya Maka menurut Coach Billy Ini sangat subjektif Menurut Coach Billy Kalau anak-anak IPA Silakan optimalkan Materi matika minat Ini sejauh pengalaman Coach Billy nemeni Termasuk terakhir kemarin Menemani salah satu SMA Beringkat Sepuluh nasional Kebetulan konsultannya Coach Billy Yang diterima Sudah nyamain Salah satu SMA 5 SMA terbaiknya di Jawa Timur Jadi Itu Jadi Samakan Samakan dengan Apa istilahnya Matika minatnya Dioptimalkan Untuk yang IPA Sehingga yang IPS Atau kemudian yang Bahasa Atau kemudian yang Agama Barangkali ada Silakan konsen Di matika wajib Karena memang Tidak ada matika minatnya Gitu sih Kak Yoyo Yang Saya tahu Tentang penilaian itu Jadi lebih cenderung Saya ngomong ke Matika minatnya Oke Terima kasih Coach Ini penjelasannya Sangat bagus Untuk adik-adik Terutama yang dari Sintang Yang lagi nonton Bareng Berarti Kedepan Strategi seperti ini Harus dijalankan Adik-adik Dan ingat Nilai semester lima itu Bobotnya 12% Lebih tinggi Lebih tinggi Beli kan ini Bobotnya kecil Buat jelek aja Jangan Tapi secara Itungan Nilai di semester lima Diberikan Prosentase Bobot Lebih Daripada Nilai di semester satu Dan Sampai dengan Semester empat Ingat rapot nanti Sampai semester lima Maka silakan Kakak-kakak yang Sekarang kelas 12 Yuk Optimalkan Nilainya Sekarang Fokus Meskipun masih Mungkin PPKM Mungkin masih pandemi Yuk kita Kata anak sekarang Kita ambis-habis Untuk Kejar nilai Semester Lima Gitu Kak Kak ingin bertanya Boleh Boleh Siapa ya Terima kasih Atas kesempatan Yang telah diberikan Perkenalkan Nama saya Gibretan Julika Bisa dipanggil Greta Saya dari Primagama Kahayan Malangkaraya Saya ingin bertanya Kan kata kakak Tadi SNMPTN itu Kursinya harus Ditempati Jadi kalau misalnya Kita mau Daftar Besiswa Gimana kak Dan Kalau misalnya Mau daftar Sekolah Kedinasan Gimana Apakah Boleh Juga Dua-duanya Atau Hanya boleh SNMPTN Atau Gimana kak Terima kasih Asik 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 ini pertanyaannya Jadi kemana-mana Akhirnya Coach Billy Kayak Prof. Nasi Jelaskannya Jadi kak Ketua LTMPT Selevel Cuman ilmunya Coach Billy Kan juga belajarnya Dari Prof. Nasi Rektornya Coach Billy Sip Sampai Apal Pertanyaannya sama Kayak kamu Prof. Waktu itu ngomongnya Gitu Prof. Gimana nih Kalau ada anak-anak Pengen Apply ke Dinasan Kedinasan kan Gak ada SNMPTN Gak ada Masa ikut Setan itu Pake SNMPTN Enak banget Gak ada Maka Dijawab Sama Prof. Nasi Karena sekarang Sudah single Sing on Dan pesaing terbesar Tau gak sih Kakak-kakak semua Pesaing terbesar LTMPT itu Siapa Setan Jadi yang ganggu LTMPT itu Setan Jadi Setan itu Kalau Pes Billy Gak salah ingat Terakhir itu Yang Apply itu Hampir 300 ribu Kalau gak Kalau gak salah Itu kan Ganggu banget Ganggu LTMPT Maka Mulai tahun 2021 Itu LTMPT Ngajak Setan Eh Setan Join yuk Sama aku Eh Setannya Mau Andai Jadi direkturnya Setan Gak mau Ngapain Setannya Mau Tapi Setan Gak bisa SN Maka Kalau Pengen Kedinasan Atau Delapan Yang lain Kedinasan Delapan Yang lain Kan ada Setan Atau Kemudian Gak yakin Atau Pengen Daftar Beasiswa Misalnya Ke luar negeri Misalnya Ke NUS Ke NTU Kemana Jangan Apply SN Karena Kalau Apply SN Dan kemudian Di Gilberta Diterima Itu Ya gak Bisa dimasuk Istilahnya Harus Mau gak Mau Masuk Kenapa Karena Stand sekarang Posisi Kedinasan Sekarang Udah gabung Sama LTMPT Berarti Kalau Datanya Udah Kekunci Di SN NPTN Kira-kira Bisa gak Nanti Join SPMPTN Atau Join UTBK Gak Bisa Anda Mau Buka UTBK Sudah Gak Masuk Datanya Sudah Terkunci Sudah Ada Keterangan Sudah Diterima SN Maka Itu Pikirkan Baik-baik Dan Catatannya Juga Anak-anak Yang Pingin Daftar Kedinasan Biasanya Itu Adalah Top 10 Di Sekolahnya Bener Enggak Secara Ranking Itu Bener Keliatannya Gilberta Ranking Dua Dari Wajahnya Keliatan Ranking Dua Kalau Nemen Biasanya Ngomong Ini Sabar Dulu Coba Kemudian Kamu Istilah Konsul Sama Orang Tua Kalau Muslim Silahkan Sholat Dulu Kemudian Doa Minta Petunjuk Kira-kira Kamu Mantepnya Dimana Jangan-jangan Jodohmu Bukan Di SN Justru Malah Kedinasan Gak Apa-apa Itu Diikhlaskan Saja Masuk Dalam Ranking 40% Sekolah Misalnya Tetapi Kemudian Gak Pingin Itu Buat Surat Pengunduran Diri Ke Sekolah Gak Apa-apa Maka Jatahannya Nanti Bisa Turun Ketemannya Yang Ranking Dibawah Jadi Kalau Dari 100 Siswa Misalnya Di Sekolah Itu 40% Berarti Yang berat Ranking 1-40 Tapi Ranking 1-23 Nya Gak Pingin Ikut SN Maka Nanti Kedambahan Itu 41 42 43 Bisa Itu Gitu Ya Gilberta Kelihatannya Mau kemana Kedinasannya Stan Atau IPDN Masih Bingung Bingung Berarti Banyak Konsul Banyak Banyak Ngobrol Biar Segera Gak Bingung Nanti Bingung Sampai Semester Dua Nanti Gak Gak Bisa Fokus Merugikan Si ketika Merugikan Coba bayangin Kalau Anda Sudah diterima Lewat jalur UTBK Tapi Di Sutan Itu kan Hanya Dikatakan Terima Tahap Satu Anda Masih Harus Ujian Tahap Dua Ujian SKD Masih Harus Ujian Lagi Masih Ada Empat Subtes Lagi Yang Harus Anda Lakukan Tiga Atau Empat Subtes Sampai Dengan Kebugarannya Sedangkan Teman Yang Lain Kalau Sudah Diterima UTBK Merdeka Daftar Ulang Itu Sebenarnya Gak Tau Tahun Depan Itu Stan Masih Join Sama LTMPT Atau Enggak Karena Stan Juga Ngerasain Aduh Aku Dikerjain Sama LTMPT Ini Oh no Oke Itu Si Gilbert Iya Kak Mau Nanya Alasannya Stan Gabung LTMPT Itu Kenapa Ya Alasannya Itu Susah Alasannya Banyak Kalau Gak Ngomong Politik Alasannya Karena COVID Oke Jadi Pemerintah Kemarin Hanya Mengizinkan Lembaga Resmi Yang Boleh Mengumpulkan Masa Dalam Jumlah Besar Secara Offline Itu Hanya LTMPT Coba Tengok Tes-tes Yang Lain Tes-tes Mandiri Apa Ada Yang Diadakan Dengan Ngumpul Putus Sebentar Cek Cek Sudah Oke Masuk Oke Tes yang Lain Tes-tes Mandiri Yang Lain Itu Gak Ada Yang Dilakukan Dengan Ngumpulkan Masa Putus Jaringan Saya Gak Stabil Lancar Di Mas Amsol Saya Juga Bingung Karena Saya Gak Ada Keterangan Oke Jadi Alasannya Lebih Kepada Pandemi Kalau Meyakini Kesana Sajalah Jadi Mandiri Yang Lain Itu Semuanya Online Mandiri UI Online Mandiri UNS Kemarin Online Bahkan Mandirinya UNS Serempat Servernya Don Kemudian Mandirinya UIN Juga Online Belum Boleh Ngumpulkan Masa Dalam Jumlah Besar Maka Stun Ngal Akhirnya Udah Ikut LTMPT Daripada Kemudian Aku tes Online Kalau tes Online Itu Banyak Yang Dilakukan Kecurangan UI Dicurangin Banyak Mahasiswa Lebih Pinter Kamu Seneng Nanya Brandly Nanya Google Nanya Pake Photomat Gitu Nakal Gitu Gak Kerasa Ini Udah Jam Berapa Masih ada Waktu Boleh lanjut Masih Karena Matrinya Bagus Syukurlah Kalau harus Tuntaskan Tak Tuntaskan Paling Sudah Tiga Masih ada Empat Kita bisa Pertepat Kurang Berapa Menit Berapa Sepuluh Sepuluh Menit Boleh Sampai 16 30 Oke Siap Oke Tiga Menit Lagi Oke Sambil Bagi Gitu Coach Gimana Gimana Sekalian Bagi Gitu Buat Adik-adik Yang aktif Hari ini Wah Udah Itu Panitia Hostnya Udah Yang nanya Dapet Berarti Gilberta Dapet Kemudian Sebelumnya Tadi Siapa Namanya Susah Tadi Loren Dapet Tapi Gak Enak Kosa Kata Dapet Dapet Kayak Apa Apalagi Perempuan Dapet Garing Banget Gurahnya Garing Crispy Lanjut Kita Tuntaskan Aja Paling Sampai Tujuh Gitu Kan Karena Ini Juga Penting Yang Keempat Jadi Yang Keempat Itu Yang Kita Akhirnya Harus Tahu Siapa PTN Yang Paling Bersahabat Dengan Kita Dalam SNN-PTN Nanti Silahkan Serbu Silahkan Berbondong Karena Kutsbili Juga Tahu Anak-anak Kalimantan Itu Banyak Yang Ada Di UB Jadi Yang Paling Bersahabat Dengan Anda Semua Pejuang-pejuang SNN-PTN Itu Adalah Brawijaya Jadi Kuotanya Dia Bisa Sampai Menerima 4.446 Maka Tadi Kutsbili Ngomong Kalau 2.744 Hampir Separuhnya Kursi Kosong Itu Adalah Kursi Dari Brawijaya Oke Jadi Silahkan Enak Kuliah Di Brawijaya Itu Kalau Lagi Agak Nggak Nyaman Pingin Hiburan Itu Banyak Tempat Wisata Kan Di Malang Itu Tinggal Naik Itu Dekat 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 45 Menit Nyampe Apalagi Sekarang Ada Tol Itu Gampang Banget Ini Salah Satu Yang Menarik Secara Datang Cukup Besar Cukup Tinggi Brawijaya Menyediakan 4.446 Apakah Hanya Brawijaya Saja Hari Ini Nggak Usah Khawatir Nggak Usah Dicatet Nanti Slidnya Boleh Dibagi Karena Kalau Manfaat Silahkan Dibagi Untuk Siswa Primagama Untuk Siswa Primagama Saja Jangan Untuk Bukan Primagama Kalau Bukan Primagama Kamu Kasih Nggak Sama Tahu Terus Apa Bedanya Padahal Kamu Bayar Dia Tidak Oke 20 PTN Yang Lain Tak Rilis Jadi Silahkan Nanti Semuanya Fokus Boleh Dari 126 Kita Coba Pila-pila 126 Se-Indonesia Tadi Coba Kita Pila-pila Pilih Yang Bersahabat Untuk SN Itu Mana Saja 20 PTN Yang Menyediakan Kursi Daya Tampung Terbesar Itu Silahkan Dipilih Tapi Catatanya Nanti Di kesempatan Berikutnya Coach Billy Ingin Ngomong Datanya Meskipun 20 Ini Tidak Dipilih Terbanyak Kan Asik Yang Milih Terbanyak Bukan Disini Tapi Kursinya Besar Maka Ini Harus Jadi Rahasia Kita Bersama Ini Kemudian Disebar Luaskan Dicerita Ceritakan Semua Tahu Ini Di Youtube Belum Ada Serius Ini Sangat Premium Buat Anda Semuanya Kamu Cari Di Youtube Belum Ada Karena Aku Belum Pengen Ngasih Itu Anak Primagama Dulu Yang Harus Dapat Dia Harus Siap Dulu Nanti Kalau Udah Mepet Udah Baru Dihomongin Tidak Apa-apa Kalau Udah Mau Pengumuman Baru Dikasih Tahu Sayang Aku Salah Diarim Syukurin Kalau Di Youtube Cuma Ngejar Konten Kalau Disini Ngejar Kebaikan Yang Penting Nanti Subscribe Di Youtube Sip Yuk Biasa Jualan Jadi Ada UNES Ada UPI Ada Universitas Negeri Padang Di Malang Ada dua Ternyata Ada Brawijaya Ada UM Lumayan Gede Universitas Negeri Malang Barangkali Jadikan Pilihan Pertama Kedua Boleh Karena Sama-sama Di Malang Cuman Maaf Ngomongnya Sialnya Nggak Enaknya Kurang Ajarnya Semua PTN Ini Nggak Ada Di Kalimantan Ada enggak Di Kalimantan Maliku Saleh Di Aceh Halu Leo Sulawesi Tenggara Halu Leo ITS Sumatra Di Rio Kalau saya Nggak Salah Universitas Jember Jawa Timur Sumatra Utara Usuh Nggak Ada Di Kalimantan Kita lihat Peringkat 11 Sampai Peringkat 20 Ini Alam Maternya Mas Samsul Ada Gajamada Bersahabat Universitas Negeri Makassar Bersahabat IPB Itu juga Bersahabat Yang favorit Bersahabat IPB Tapi Nama ITB Nggak ada Nggak ada Karena ITB Tadi 50% Nama ITS Nggak ada ITS 50% Nama UNER Nggak ada Nakal ya Karena UNER Pasang 50% Tadi Di depan Sial Sialnya Tadi Tadi Ternyata Nggak ada Yang Di Kalimantan Wah Berarti Pasang Kuda Kalau Gitu Aku Pengen SNN PTN Aku Nggak Usah Apply Kalimantan Aku Keluar Semua Saja Nah Ini Bisa Jadi Strategi Tambahan Silahkan Nggak Apa-apa Kalau Memang Maaf Nih Orang Tua Siap Finansial Siap Adik Juga Siap Dan Pengen Bangun Mandiri Dan Seterusnya Ispuke Tapi Kalau Misalnya Putri Orang Tua Belum Nginjinkan Dan Seterusnya Tentu Silahkan Komunikasi Dengan Orang Tua Kita Nggak Bisa Istilahnya Melawan Ganda Dari Orang Tua Karena Seawal Ridonya Orang Tua Itu Menjadi Rido Kita Semua Untuk Menempu Mimpi Kita Jadi Keren Ya 1500 Itu Tadulako Tahu Tadulako Itu Di mana PTN Baru Di Sulawesi Tengah Di Palu Itu Kalau Harus Ngapalkan 126 Itu Ribet Kalau Mau Jadi Konselor Ngapalkan 126 Ditanya Saya Kadang Di Youtube Sering Ditanya Jurusan Yang Baru Yang Nggak Ngerti Karena PTN Sekarang Ngembangkan Jurusannya Macem Mekatronika Terakhir Saya Tahun Kemarin Ditanya Mechatronika Belajar Apa Sebentar Sabar Carinya Dulu Mekatronika Ternyata Membuat Mendigitalisasi Peralatan Peralatan Itu Mekatronika Entah Pertanian Entah Industri Itu Masuknya Nanti Di Mekatronika Nah Ini 20 PTN Yang Peluangnya Besar Di Jalur SNMPTN Itu Tadi Jarul Regulernya Ternyata Juga Ada Jalur Kip Nah Kalau Misalnya Di Zoom Meeting Ini Juga Ada Yang Beruntung Di Finansial Boleh Apply Ini Yang Paling Gede Itu Adalah Di Universitas Negeri Padang Di Sumatera Barat Itu Menyediakan Jalur Kip 1034 Ingat Jalur Kip Itu Masuk Di Dalam Jalur SNI Regular Itu Sendiri Jadi Jadi Satu Bukan Kuota Tambahan Enggak Terpisah Di Dalamnya Itu Jadi Bedik Misi Ini Yang Mencetuskan Dulu Presiden SBY Bedik Misi Dulu Namanya Sekarang Kip Apakah Hanya Universitas Negeri Padang Saja Enggak Nah Kalau Yang Ini Di Kalimantan Ada Tak Rilis Juga 20 Yang Lain Ini Yang Kip Jadi Menyediakan Cukup Besar Jadi Sama Jadi Di Dalamnya Tadu Laku Tadi Yang Regular Kurang Lebih Seribu Ternyata 725 Kip Keren Jadi Tadu Laku Sangat Bersahabat Untuk Anak-anak Yang Dalam Tanda Kurang Mampu Anak-anak Yang Kurang Beruntung Secara Finansial Nah Kalau Di Kalimantan Sendiri Itu Ada Yang Namanya Nah Ini Tempatnya Di Kalimantan Mana Kalimantan Barat Nah Ini Di Kalimantan Barat Jadi Kakak-kakak Yang Disintang Kakak-kakak Yang Dikalbar Nah Ini Mungkin Jadi Prioritas Akhirnya Karena Dalam Salah Satu Penilaian SNN PTN Itu Juga Ada Indeks Wilayah Jadi Ada Indeks Wilayah Itu Lebih Memperhatikan Kewilayah Oke Jadi Itu Nanti Yang Juga Bisa Di Apply Jadi Tujuh Yang Awal Ini Kutspili Sifatnya Adalah Informasi Ringan Kalau Kita Boleh Simpulkan Langsung Simpulkan Aja Karena Waktunya Juga Terbatas Kalau Mau Nanti Dilanjut Tanya Tapi Dari Tujuh Yang Kutspili Sampaikan Minimal Hari Ini Kakak-kakak Udah Paham Setara Sederhana SN SB Kayak Apa Format Penilaiannya Secara Sederhana Meskipun Belum Semua Kayak Apa Kemudian Ketika Berbicara Peluang Minimal Kita Sudah Tahu PTN Yang Jadi Inceran Di SN Itu Yang Kayak Apa Dan Seterusnya Tentu Akan Berbeda Seperti Slide Yang Pertama Tadi Sampai Ketika Ngomong SB PTN Ketika Ngomong Bukan 20 Ini Berarti Selain 20 Tertarik Ke Brawijaya Coach Itu Akan Berbeda Ketika Aku Tertarik Ke Umair Itu Tentu Kita Akan Bongkar Di Pertemuan Berikutnya Dan Anda Menjadi Orang Yang Paling Beruntung Sekarang Tahun Ini Karena Anda Sudah Join Dengan Prima Gamah Di Pandemi Kita Bisa Lebih Optimalkan Itu Karena Bisa Jadi Nanti Session Kita Buat Entah Tiap Hari Sabtu Kita Ngobrol Seperti Mungkin Tidak Hanya Dengan Saya Mungkin Dengan Konsulor Konsulor Yang Lain Oke Itu Dari Saya Saya Kembalikan Ke Mas Moderator Monggo Mas Yoyo Sama Kak Iwan Silahkan Kak Iwan Barangkali Mau Nyimpulkan Iya Terima Kasih Itu Tadi Materinya Yang Sangat Bagus Yaitu Tujuh Hal Yang Harus Kamu Tahu Jadi Sebelum Lebih Dalam Apa Ya Tahu Tentang Senam PTN Tentang SBM PTN Jadi Ini Adalah Awal Mulanya Makanya Kita Siapkan Di Awal Awal Jadi Yang Pertama Tadi Adik-adik Harus Tahu Apa Tadi Yang Pertama Adalah Berapa Banyak Yang Lolos Kita Harus Tahu Juga Karena Kita Bicara Sesuai Dengan Data Data Kemudian Setelah Kita Tahu Data Berapa Yang Lolos Berapa Yang Tidak Lolos Apalagi Ternyata Masih Ada Banyak Tadi Yang Kedua Masih Ada Banyak Kursi Yang Kosong Ya Mungkin Adik-adik Kurang Jeli Sehingga Kita Hanya Fokus Ke Salah Satu PTN Saja Jadi Ngumpul Contohnya Di SMA 2 Kumpul Cuma Di PTN Tersebut Dan Jurus Juga Sama Akhirnya Ada PTN-PTN Yang Kosong Yang Tidak Dipilih Sayang Banget Ya Kemudian Kita Juga Harus Tahu Pesaing Kita Nah Ini Yang Yang Penting Biasanya Kasih Tahu Juga Di Kelas D Kalau Kamu Mau Masuk Di PTN Ini Maka Harus Tahu Paling Tidak Sesama Teman Atau Sesama Sekolah Itu Itu Sayangannya Totalnya Kalau Di PTN Itu Saingannya Ada Berapa Tingkat Tata Berapa Jadi Berapa Persen Kita Bisa Masuk Bisa Menembus Berapa Persen Setelah Itu Baru Teman Kita Yang Lebih tinggi Terlebih Rendah Itu Dia Ngambil Jurusan Apa PTN Apa Nah Itu Dari Poin Yang Yang Ketiga Tadi Yang Ketiga Disampaikan Kemudian Kenapa UB Masih Menjadi Nomor Satu Nah Itu Fakta Jadi Faktanya UB Selalu Menjadi Nomor Satu Di Wilayah Kalimantan Anak-anak Palangkarai Juga Banyak Tembusnya Ke Universitas Seberwijaya Mungkin Dari Kalimantan Timur Atau Kalimantan Selatan Atau Kalbar Mungkin ya Mas Amso Mas Yoyo Nah Tadi Sudah Dibongkar Sedikit 20 PTN Dengan Peluang Terbesar Nah Adik-adik Juga Harus Tahu Jadi Yang Hadir Disini Punya Data Berapa PTN-PTN Yang memiliki Peluang Lebih Besar Akhirnya Apa Kita Akan Memilih Artinya Yang Sesuai Dengan Penilai Kita Atau Jalur Lewat Jalur Senam PTN Nantinya Mungkin Itu Dari Saya Mas Yoyo Bisa Nambahkan Silahkan Mas Yoyo Oke Terima kasih Mas Luan Saya Nambahkan Sedikit Sajan Adik-adik Kalau Kita Dengar Dari Materinya Coach Billy Maka Yang Harus Kita Siapkan Sekarang Itu Memang Nilai Akademi Kita Di Semester 5 Jadi Kalau Kita Mau Cungkir Balik Belajarnya Kerja Keras Semester Ini Sedangkan Nanti Kalau Sudah Semester 6 Baru Mau Kerja Keras Sudah Terambat Jadi Sekarang Itu Persiapan Untuk SNMPTN Belajar Sungguh-sungguh Konsultasi Dengan Konsulor-konsulor Primagama Sedangkan Nanti Untuk Semester Genap Barangkali Adik-adik Lebih Fokus Ke UTBK Biar Persiapannya Lebih Masif Itu Kuj Dan Kawan-kawan Semuanya Kita Kembalikan Ke Pembawa Acara Mbak Irma Mbak Irma Saya Boleh Ngasih Giveway Karena Tadi Diminta Mas Samsul Boleh Ini Untuk Dua Yang Selalu Open Video Dan Mengikuti Dengan Serius Boleh Kalau Yang Nanya Tadi Sudah Dapat Si Lauren Sama Si Gilberta Ini Dua Yang Dapat Yang Nyimak Dengan Serius Ini Menurut Pandangannya Kuj Bili Ini Keliatannya Silo Dengan Cahaya Matahari Tapi Tetap Fokus Ini Adik Muhammad Fat Sama Mas Padil Siap Itu Dari Mana Pak Pda Pangkalan Bun Oke Jadi Ini Kak Muhammad Padil Dilihatannya Serius Sampai Kena Matahari Tetap Yang Kedua Yang Dapat Karena Tadi Cewek Cewek Bili Cowok Biar Nanti Imbang Ini Aku Seneng Kenapa Karena Ekspresinya Dari Awal Sampai Akhir Tadi 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 Aku Takut Tadi Dia Nge-free Kamera Beneran Nge-free Apa Nggak Ngerasa Nggak Yang Nge-free Kamera Ini Adik Adril Adril Primagama Akhirnya Ketawa Itu Nggak Tahu Jaringan Internetnya Kurang Optimal Sehingga Kelihatannya Nge-free Atau Memang Dia Tanpa Ekspresi Diam Jadi Ini Subjektif Tentunya Dari Coach Bili Hanya Untuk Biar Happy Aja Jadi Selamat Adik Adil Dari Dari mana Itu Anjir Anjir Dari Barabay Pak Oke Berarti Kalimantan Tengah Masih Tengah Selatan 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 Oke Berarti Imbang Tadi kan Sudah Tengah Sekarang Selatan Itu Itu Aja Kak Irma Selamat Untuk Semuanya Terima Terima Kasih Coach Bili Baik Terima Kasih Coach Bili Atas Semua Materi Yang Diberikan Isinya Benar Benar Daging Semuanya Berisi Juga Sangat Sangat Padat Semoga Setelah Adik-adik Mendapatkan Penjelasan Dari Coach Bili Tentang Kiat Sukses 6 PTN 2022 Semakin Menambah Semangat Untuk Bisa Merebut Satu Kursi Di PTN Amin Nah Acara Yang terakhir Adalah Penutup Yaitu Pemberian Giveaway Tadi Sudah Disebutkan Oleh Coach Bili Kepada Adik-adik Yang namanya Sudah Disebutkan Diharapkan Untuk Segera Datang Keprim Agama Terdekat Untuk Mendapatkan Giveaway Saya Ulangi Ada Gibreta Dari Palangkaraya Kemudian Lauren Dari Palangkaraya Muhammad Fad Dari Pangkalan Bun Kemudian Azril Dari Barabai Kasel Satu Lagi Boleh Ya Coach Saya Wakil Dari Kalimantan Boleh Ya Saya Pilih Aneleta Namanya Aneleta Ini Siswa Kalau Nggak Salah SMA Dua Pontianak Ini Jadi Kelima Siswa Ini Silahkan Datang Ke Primagama Terdekat Untuk Dapat Giveaway Untuk Siswa Yang Lain Jangan Lupa Untuk Menganalisa Nilai Rapot Semester 1 Sampai Semester 4 Di Primagama Nanti Di Primagama Ketemu Sama Mas Dan Bambanya Yang Bisa Menjadi Konsultan Baik Dengan Menkucap Alhamdulillah Bersama Sama Maka Berakhir Juga Acara seminar Kita Pada sore Hari Ini Terima Kasih Atas Kehadiran Adik Siswa Siswi Primagama Sekalimantan Semoga Sukses Selalu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Thank you Semua Kakak Kakak Sukses Ya Oke Sukses Untuk teman-teman Semua Oke Thank you Thank you Mohon izin Semuanya Silahkan Tut Hai Oke adik-adik Boleh Live Kita siapkan Mulai dari sekarang Yang semester Analisisnya Nanti kita Bikin linknya Adik-adik tinggal Isi disitu Rapotnya Dan nanti Dianalistikan Di primagama Jadwalnya nanti Tergantung masing-masing Selainnya Segera kita follow up Untuk menyiapkan Nilai Rapot Terlima Apa yang harus kita Kesan Tapi sebelum itu Siapkan cita-citanya Targetnya kemana Harus jelas dulu Oke Terima kasih Oke Saya tutup ya Live masing-masing Nanti linknya kita share Di kelompok Cabang masing-masing Silahkan Terima kasih Pak Ijim live Siap Siap Sukses selalu Buat adik-adik Kenapa mas Iwan itu Kameran Tidak hidup itu Tiba-tiba Tadi itu Kok Habis ngomong Mati Belum Cek-cek Engkau Bisa ngeluar